The first period, kita selesai pada kolbidasar 2018, 2019, 2017, dan ya inilah risiko demokrasi dan demokrasi harus koalisi dan sebagainya. Nah, koalisi yang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan koalisi saya, nanti insya Allah kita dapat mandat, harus dia punya pemikiran dan pemikiran yang terbaik. Syah, itu konsensus yang kita tanggung di koalisi Syah Maju, dan yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar mitigasi, takkan kalau bisa kita berantas partek-partek yang menuju kepada wastage, bordoran, dan ketidakifisian-sian yang sudah berkali-kali, even Pak Jokowi menemukan kasus yang paling besar Anda, kasus yang paling teringat, kasus anggaran stunting. Beliau periksa di salah satu daerah anggaran stunting, kalau tidak salah biayanya berapa? 10M. 8M dipakai untuk perjalanan dinas, rapat kerja, simposium, hanya 2 miliar yang dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak yang berlukan. Ini beli watak, atau kejendungan kita juga begini, anggaran stunting, bikin bali umum, serta-serta. Marilah kita, om basmi stunting, bali umum. Habis itu ada lagi nanti, sosialisasi stunting. Saya pernah hadir, saya hadir, salah satu sosialisasi stunting di Jawa Timur. Ada pejabat dari pusat, ada rakyat di Jawa Timur itu kalau tidak salah, waktu itu malam-malam itu ada 5.000 orang duduk, si pejabat dari pusat memberi ceramah tentang santai. Saudara, nanti kalau kasih makan ke anakmu harus yang berisi. Empat sehat, lima sempurna. Dia menajari orang itu untuk memberi makan yang baik-baik, yang berisi. Rakyat, rakyat, rakyat. Wah, makannya yang gak ada. Jadi, bukan-bukan begitu-begitu, ini adalah relation. Jadi, salah satu program yang saya menangkan adalah free lunch for all children di Indonesia. Free lunch. Jadi, free lunch. Kita sudah hitung. Dan free lunch ini ternyata adalah bangka strategik. Ini bukan hand-up. Ternyata, 76 negara sudah melaksanakan free lunch di sekolah-sekolahnya. Termasuk negara-negara yang berkapital income-nya setengah dari Indonesia. India sudah laksanakan kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih ini. Kambodja sudah laksanakan. Mereka berani Kambodja, Thailand, Malaysia berani. Ini adalah menurut saya jawaban berhadap stunting berhadap investment for growth. You are the economic players. Begum, believer. My experts tell me this will be a hefty of expense. It will be around 35 to 40 billion dollars. sekitar 460 triliun lebih. Bentunya F20 asik. Umangnya dari mana? Ya kan? Soalnya APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun. 500 403 triliun. 493 triliun. Perlinuman dan bantuan sosial. Saya bertanya apakah memberi makan kepada anak-anak Indonesia yang kurang busy sekarang apakah itu tidak termasuk sosial? Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? the answer is so easy. Oke. Bagaimana program-program lain? Ada lagi. Pendidikan 660 triliun. Saya bertanya apakah memberi makan kepada anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan? Yang answer is so easy. kemudian kita bisa kemudian kita bisa turun tersebut bidang. Jadi the resources are there. If we can refocus, if we can re-locate kepada hal yang urgent mengatasi kurang busy dan kehabaran, sudah sederhana pada lembaga-lembaga research dari beberapa kementerian dan pada internasional mengambil kesimpulan 20% to 30% of our children go to school in the morning without any meal. 20% dan kita sudah uji coba saya dengan beberapa tim kita sudah uji coba beberapa kabupaten beberapa provinsi dan yang menarik kita menemukan tidak hanya anak-anak yang sangat butuh makan pernyataan gurunya juga butuh makan jadi maybe this calculation body harus naik karena kita kasih makan ke anak-anak gurunya lihat ini kita sebagai orang timur orang hasil masa disaksin jangan kita makan habis ada orang ngeliat akhirnya ditawarkan juga ternyata kelapa juga gurunya dan guru banyak di daerah yang terpencil on penghasilan se bulan hanya 400 ribu rupiah how can you live 400 thousand rupiah guru yang bertanggung jawab kepada masa depan Indonesia dari kenapa saya berbicara ini kepada kalian the financial players karena saya beritahu kalian ini adalah invest ketika kita menghabiskan 34 atau 40 bilion dalam ekonomi you can calculate what the growth strength of Indonesia will be I am told kalau kita lihat 39 dolar that is 2% of our GDP and if we increase spending in our domestic market 2% of GDP the economy say in country the growth 70% increase in government spending can increase 1.5% annual growth so that's why I told you in the beginning of my talk I am very convinced that we can reach 8% growth just with this project we can achieve 3% growth bisa dibayangkan tidak akan ada nanti petani yang lupa habis manen gak ada yang beli burang saya habis manen gak ada yang beli jabung saya habis manen gak ada yang beli bawang merah saya gak ada yang beli manja saya gak ada yang beli pisang saya because the market will be guaranteed there will be a captive market in every desa in every kacamata in every kawatan and in every community it is a shirakal that's why I'm bullish our economic outlook is good and who will benefit I think you guys will benefit you better than it in this approach body kesejahteraan but growth kesejahteraan but increase in prosperity we don't want welfare state we want a strong economy we must have a strong economy that's why we must guarantee there is no hunger in our country we have to guarantee anak-anak tiba to do so that we can compete with other countries in coming years ito yang sajingan kata-kata George Kennedy ini dasar dari pemikiran saya juga George Kennedy pernah mengatakan if a free society cannot help the many who are poor how can it save the few who are rich jadi untuk menjaga kekuatan ekonomi kita dan mencapai ketenangan dan sanitas we have to detail of the fundamental problems of our people jadi sebenarnya salah satu yang kita mengerti adalah there is no other way dari soal semata pangan soal semata dari energi sudah saya address pangan pangan kita harus menjamin dari alojit pulau jawa para petani itu namanya intensifikasi kita harus bantu benih bantu pupuk bantu pestisinya dan kita harus bikin efisien secara kadang-kadang Bapak Muhammad Buzfi Bapak Peter Tanuri Bapak Erwin Surajaya Bapak Wisnu Wardana dan begitu banyak sekali tokoh-tokoh pengusaha tokoh-tokoh ekonomi tokoh-tokoh nasional yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saudara-saudara sekalian terima kasih saya ini ada daftar banyak sekali depan Pak Pandu Syafir dan semuanya tadi kalau saya lacakan terhormat yang terhormat yang terhormat karena saya tahu sifat saudara-saudara sebagai pengusaha inginnya yang yang efisien singkat jelas tegas kan begitu tapi kalau mau saya bisa sebut saya minta maaf yang saya tidak sebut terima kasih atas undangan hormatan bagi saya untuk hadir di depan surga sekalian para pakar di bidang ekonomi para pengusaha dan para pemain pasar modal saya harus akui bahwa saya kurang berhasil main di pasar modal saya koti itu coba-coba di pasar modal Eropa financial advisor dari Eropa setahun returnnya very low maybe after average of 5 years 1% return kalau saya komplain kelihatan 1% return in my country we can get 8-9% 10% yes sir but country risk selalu pakai country risk alasan itu ya jadi kapok aku main di pasar modal jadi jadi saya terus aja kalau di bidang ekonomi di bidang bisnis i'm still player in the old economy dalam arti basics basics yang saya pelajari dari pemahaman sejarah ekonomi yang saya dapat adalah beberapa ajaran filosofis saya tidak punya gelar ekonomi tapi saya ada pemahaman karena saya seorang mantan general urusan saya adalah perang ilmu yang saya dalami ilmu yang saya pelajari adalah perang dari yang saya fahami dari sejarah perang hampir semua perang adalah memperlebutkan sumber daya nearly all war is about resources sekarang kita lihat Rami Gaza what is it about is it about the Jewish state or this is about land it is about land satu kawasan bumi diperluburkan oleh dua bangsa yang berbeda dan kalau kita buka sejarah pemikiran ekonomi kita belajar Adam Smith Ricardo itu salah satu fundamental situ pancaranya the ordinary real wealth is land the only real wealth is land dan kenapa dari land we get resources above the ground on the ground and below the ground below the ground mineral energy baby health etc etc on the ground pangan above the ground pangan so pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basics dasar dan tadi para sebanyak bicara dan yang lain yang ada asli ekonomi sudah jelaskan ini dan grafik-grafik tapi kalau kita lihat fundamentals what are the fundamentals the fundamentals of Indonesia ada hal-hal yang sangat mendasar benar ketidakpastian global benar ketegangan biopolitik benar orang dimana-mana benar bagaimana kita sikapin bagaimana kita sikapin dan hal-hal seperti itu timbul ketidakpastian ketidakpastian tapi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu in my opinion karunia blessing luar biasa bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah our size we are a big nation we are nearly 300 million people kita kuasai kawasan yang sangat luas panah dan air yang sangat pas dan di panah dan air itu resources kita luar biasa resources kita luar biasa dan iya kita negara besar begitu mana perbedaan kita kita bangsa 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 yang manjumuk kita multi agama multi ras multi suku multi budaya multi bahasa tapi kita juga bersyukur kita ada blessing kita kita punya founding fathers yang brilliant bayangkan founding fathers kita dari sebelum kita berdiri sebagai negara pendiri pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu mereka dengan vision luar biasa mereka memilih bahasa kebangsaan bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas coba tunjukin kasus di negara lain tapi tidak ada founding fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas bahasa dari Rio suku Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas kalau demokrasi berarti mayoritas the rule of the majority itu arti demokrasi ala barat tapi ala kita mudahnya kita kita mengerti kita terdiri dari begitu banyak suku begitu banyak ras begitu kita harus mempersatukan satu brilliance of our fathers ini ini sekarang yang memperkuat kita this big nation fourth largest in the world third largest demokrasi bahasa kebangsaan bukan bahasa majoritas dan sudah diterima sebagai official language di BBB UNESCO sudah menerima bahasa Indonesia sebagai official language yang kedua yang kedua ini penting yang kedua panifat kita juga memilih suatu falsafah negara pancacila pancacila mempersatukan dengan undang-undang dasar 45 sekali lagi ini kearifat beberapa negara di sekitar kita dan mudah-mudahan dasarnya menetapkan agama mayoritas sebagai agama resmi founding fathers tidak founding fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas waktu itu pemimpin dan pemimpin Muhammadiyah mereka yang akhirnya mengandung ke pusat menerima pancacila dan akhirnya pancacila bisa di firman di seluruh pusat ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunnya kita we have a lot of resources we have potensi yang luar biasa we have fundamental-fundamental yang sangat luar biasa tadi kita ada tantangan tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin pemimpin kita sampai sekarang dan kita konten bersyukur lagi ada peta konflik-konflik kita bersyukur sudah berapa dasar-dasa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain kita ada masalah dengan Malaysia perbatasan kita ada masalah sama Singapur kita ada masalah sama Vietnam kita ada masalah sama Tiongkok sedikit di lautan itu ya bukan sedikit cukup besar perairan di ekonomik kita tapi dengan cara kita kita atasi dengan negosiasi kita atasi dengan pendekatan persahabatan we want to be good neighbors we politik kita adalah politik tidak mau punya musuh politik kita adalah politik non-block bebas aktif dan itu yang harus kita pertahankan itu yang harus kita teruskan Indonesia bernafigasi di antara latu-batu karang di antar konflik-konflik ini Indonesia bersahabat sama Tiongkok bersahabat sama Amerika bersahabat sama Rusia bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan ini pertama jadi saya optimis nanti dan berbagi kasus Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sudah tegang we will be accepted by many many parties in any konflik contoh berapa kasus yang lalu berapa belas tahun yang lalu Libanon biasanya Israel menolak pasukan PBB yang berasal dari negara muslim biasanya mereka tolak di Lebanon mereka tidak tolak Indonesia bayangkan jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas muslim tapi Nepal tidak berpihak tidak ekstrim bisa fair karena semua saya optimis di saat-saat yang akan datang kita akan melihat Indonesia muncul sebagai suatu faktor pendamai faktor mediasi yang sangat baik jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat optimis perkayaan kita luar biasa jadi sebagai pengusaha saya kira kita concern kita sadar bahwa ada ajaran-ajaran kebenaran-kebenaran sejarah yang satu yang kita harus pegang tubuh ajaran dari sejarah there can be no prosperity without peace tidak mungkin ada kemakmuran tanpa bergabingan ini sangat fundamental ini ilmu dagang yang paling elementer tidak bisa ibu-ibu ke pasar jualan kalau ada kekacauan kalau ada kerusuhan kalau ada ketidakstabilan saya kira kita menyadari itu semua jadi hubungan antara stabilitas dengan kemampuran sangat sehingga siapapun yang mau mimpin masa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan menjaga kesejukan menjaga iklim pergabian in my opinion pendapat saya the biggest contribution sumbangan terbesar seorang komedi politik kalau dia bisa ikut menciptakan kondisi ketenangan kesejukan menurut saya itu karena dengan kesejukan ketenangan tercipta iklim iklim yang kondusif untuk menjaga kestabilitas dan kita mengerti dalam kehidupan bernegara saya dapat satu pelajaran juga dan saya juga membaca bahwa ekonomi suatu negara itu adalah bisa dianologikan badan badan manusia badan manusia kalau tidak kita rusak kita tidak intervensi dengan terlalu banyak minuman keras rokok dan segala macam badan itu akan sehat ekonomi juga demikian kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak mementungkan berarah kesehatan ekonomi yang ekonomi itu akan rusak yang paling besar merusak ekonomi adalah korupsi dan tindakan-tindakan perdagangan yang ilegal penyeludupan korupsi korupsi dan sebagainya sehingga tadi juga sebutkan nanti komitif politik untuk menciptakan kondisi yang memutukkan ekonomi adalah pemerintah yang baik good governance good governance means efficient governance good governance clean governance dengan good governance akan ada transkarency akan ada predictability saya kira sebagai pengusaha ingin lihat situasi predictable itu yang kita ingin ciptakan saya kira tadi indikator-indikator saya kira apa yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Jokowi sesuatu yang harus diakui tidak kerman di dunia ini tingkat inflasi menurut pengetahuan saya adalah yang terlendah sepanjang sejarah Republik Indonesia sepanjang sejarah Republik Indonesia tadi ini sifat bangsa Indonesia kadang-kadang diberi karunia kurang begitu apa ya kurang begitu kurang begitu menghargai kalau kita lihat Argentina hari ini berapa inflasinya 100 bagi 150 persen Argentina yang tahun 45 10 negara terkaya di dunia Argentina tahun 45 we were nothing sekarang inflasi 150 meneguhi 150 jadi coming back to my point we have prestasi yang tidak tidak reject tidak direct growth inflation one one of the highest growth in the region 5% tadi 39 months in a row positive trade balance sebagai pengusaha mengerti bahwa trade balance kita meraca suatu negara bahwa kita untuk sebagai negara yang kita jual lebih daripada yang kita beli ini prestasi saya bisa saya kira anda akan bosan kalau saya keluarkan juga data-data saya hanya nanti akan keluarga mungkin 2-3 data intinya adalah saya sudah sampaikan buku mudah-mudahan bisa dibaca yang saya beri judul strategi transformasi bangsa strategi ini adalah kemampingan yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya ini menjadi fondasi bagi kita sehingga kita bisa membangun ke depan kita bisa membangun ke depan saya mungkin sudah nanti saya optimis bahwa pertumbuhan kita sasran bagi saya seandainya saya berbentara mandat sasran bagi saya saya harus mencapai pertumbuhan 8% minimum 8% minimum 8% minimum saya toko toko-toko ekonomi toko-toko bisnis pemain-pemain bisnis bicara satu kali dan pernah ada pakar dari Brazil ahli energi dan berkira mengatakan Indonesia could be the only country in the world that will be 100% self-reliant in energy tadi ada analis ekonomi oh ini bahaya jaman apa energi energi akan naik di luar we can be 100% self-reliant and we do not have to import energi anymore dari mana tunggu jaman ini kaya berapa sedikit-sedikit orang Indonesia itu senang Indonesia like to hear good news but I'm saying this is what the experts tell me dari mana sudah berapa sekalian solar we can produce diesel 100% dari kelapa salib and this sudah dibuktikan kita sudah sudah produksi base minus sudah brood sekarang kita sudah punya B35 yang sudah digunakan but we can easily go to base minus B100 dengan B35 we are saving every year around 10 million dollars 10 million dollars in import saving from B35 if we go to B100 the experts tell me we will be saving 25 million dollars a year 25 billion dollars uang kita yang tidak keluar negeri uang kita yang akan berada di dalam negeri you are the economic players you are the economic experts 25 billion dollars in our domestic economy that could mean two three times the multiplier effect the velocity of money ekonominya bisa itu salah satu bencini bencini bisa 100% dari mana dari etanol etanol dari mana dari tebu dari aren dari singok dari we have what is called competitive advantage our energy will be one of the few countries in the world that will be greedy that will be renewal per barukan satu self-reliance dua green tiga renewable renewable ya kita harus ribanding logis tapi kita tidak cadangan-cadangan untuk ribanding itu itu satu hal yang sangat penting ya dimana produksi kita sekarang pelapa sawit the highest in the world is around 46 million pounds a year soon the players tell me it will be 70 million times and with our dial semak kita untuk B100 atau B35 B55 whatever harga harga lapas sawit bisa terjaga terlindungi jadi sebenarnya waktu kita mau di embargo oleh buli Eropa sebetulnya it's a blessing in disguise kita nanya ekspor sekitar 2 juta kalau belapa sawit jadi tadi di dalam strategi saya adalah mood 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 kita harus sewasa energi self-reliate we cannot be dependent dengan orang dimana 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 yang bisa it's out of our control yang bisa 300 million people dipengaruhi oleh faktor yang gak bisa kita rejadikan it's not smart and kita punya alternatif kita punya alternatif yang tidak perlu banyak investment lagi I talk to the pemusaha besar-besar ini they have the technology they will make the refineries untuk produce base kemudian pertanyaan IPB dan selain sudah juga membuat itu di Indonesia itu pertama adalah energy yang kedua food bagaimana bisa negara yang mendekati 300 juta tergantung important that is not smart and kita sangat mampu suasembadah karena kita berkali-kali pernah suasembadah tadi saya sebut analogi ekonomi di warna badan manusia kita kita pernah berkali-kali suasembadah yang terakhir kita suasembadah kalau tidak salah million yang dapat cekungi the first million kita suasembadah kalau tidak sah 2018 2019 2017 dan ya inilah risiko demokrasi demokrasi harus koalisi dan sebagainya nah koalisi yang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan koalisi saya nanti insya Allah kita dapat mandat oke partil-partil harus ada perpanggilan dalam koalisi dalam mantap dan karakter dan yang kecil yang kedua yang harus dia punya pemikiran dan pemikiran yang terbaik siapa itu konsensus yang kita tanggung di koalisi Indonesia Maju dan yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar mitigasi tekan kalau bisa kita berantas partek-partek yang menuju kepada wastage kucuran dan ketidak efisien yang sudah berkali-kali even Pak dokowi menemukan kasus yang paling besar kasus yang teringat kasus anggaran stunting biopriksa di salah satu daerah anggaran stunting kalau tidak salah biayanya berapa 10M 8M dipakai untuk perjalanan dinas rapat kerja simposium hanya 2M yang dipakai untuk beli susu dan telur untuk anak-anak yang perlu keringkat ini ini keliwatan atau kecedungan kita juga begini anggaran stunting bikin baliho besar-besar mari kita om basmi stunting baliho habis itu ada lagi nanti sosialisasi stunting saya pernah hadir saya hadir salah satu sosialisasi stunting di Jawa Timur ada pejabat dari pusat ada rakyat di Jawa Timur itu kalau tidak salah waktu itu malam-malam itu 5.000 orang duduk si pejabat dari pusat memberi ceramah tentang santai saudara nanti kalau kasih makan ke anakmu harus yang berisi 4 sehat 5 sempurna dia menajari orang itu untuk memberi makan yang baik-baik yang berisi rakyat teriap pak makannya yang gak ada jadi bukan yang begitu-begitu ini the real action jadi salah satu program yang saya tanangkan adalah free lunch for all children di Indonesia free lunch jadi free lunch kita sudah hitung dan free lunch ini ternyata adalah bangkah strategik ini bukan hand up ternyata 76 negara sudah menaksanakan free lunch di seolah-olahnya termasuk negara-negara yang berkapital income-nya setengah dari Indonesia India sudah menaksanakan kalau tidak salah sudah 5 tahun lebih kambodja dalam tanaka mereka berani kambodja Thailand Malaysia berani ini adalah menurut kata saya jawaban berhadap stunting berhadap investment for growth you are the economic players we can believe it my experts tell me this will be a hefty chunk of expense it will be around 35 to 40 billion sekitar 260 triliun lebih tentunya everybody will ask kuangnya dari mana ya terhadap APBN sekarang alokasi untuk bantuan sosial itu adalah 495 triliun 500 akbadi 500 triliun 493 triliun perlindungan dan bantuan sosial saya bertanya apakah memberi makan kepada anak-anak Indonesia yang kurang busy sekarang apakah itu tidak termasuk sosial apakah itu tidak termasuk bantuan sosial okay memberi makan kepada anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan The answer is so logical Kemudian Kita bisa Kita bisa turun Terus makin Jadi The resources are there If we can refocus If we can re-locate Kepada hal yang urgent Mengatasi kurang gizi dan kehabaran Sudah-sudah Bajar lembaga-lembaga Research Dari beberapa kemurian Dan pada internasional Memambil kesimpulan 20% To 30% Of our children Who to school in the morning Without any meal 20% Dan kita sudah Puji coba Saya dengan berapa tim Kita sudah puji coba Di berapa kabupaten Di berapa provinsi Dan Yang menarik Kita menemukan Tidak hanya anak-anak yang Sangat butuh makan Ternyata gurunya Juga butuh makan Jadi Maybe this calculation Tadi Harus naik Karena kita kasih makan Ke anak-anak Gurunya Liatin Kita sebagai orang timur Orang Asia Masa disaksin Jangan kita makan Habis itu ada orang Melihat Akhirnya Ditawarkan juga Ternyata Ternyata Gurunya Dan guru-guru Banyak di Dekat yang terpencil On Penghasilan Segulan Hanya 400 ribu rupiah How can you live 400,000 Rupiah Guru Yang bertanggung jawab Kepada masa depan Indonesia Terima kasih Terima kasih You can calculate What the growth rate Of Indonesia Will be I am told Kalau kita lihat 39 dolar That is why 2% Of our GDP And if we increase Spending In our domestic Harga 2% Of our GDP The economists The economists say In country In the growth 100% increase In government spending Can increase 1.5% Annual growth So That's why I told you In the beginning Of my talk I'm very Convinced That we can reach 8% growth Just with this project We can achieve 3% growth Bisa dibayangkan Tidak akan ada Nanti petani yang melupak Habis panen Gak ada yang beli Berat saya Habis panen Gak ada yang beli Jabung saya Habis panen Gak ada yang beli Bawang merah saya Gak ada yang beli Manga saya Gak ada yang beli Pisang saya Because The market Will be Guaranteed There will be A captive market In every Desa In every Tachamatan In every Kabupaten And in every Provision It is a Ceritakan That's why I'm bullish Our economic outlook Is good And who will Benefit I think You guys Will benefit Together Dan itu Tujuan kita In this Approach Bali Kesejahteraan Our country We have to Guaranteed We have to guarantee Anak-anak Tiba Tumuh Dua yang baik So that we can compete With other countries In Coming years Ito yang saya ingat Kata-kata George Kennedy Ini dasar Dari Pemikiran Saya juga George Kennedy Pernah Mengatakan If a free Society Cannot Help The many Who are poor How can It save The few Who are rich Jadi Untuk Menjaga Kekuatan Ekonomi kita Dan Menjaga Ketanangan Dan Sandi Us We have to Detail Of the Fundamental Problems Of Our People Jadi Saudara-saudara Salah satu Yang Kita Mengerti Adalah There is no Underway Tadi Suasemata Pangan Suasemata Tadi Energi Sudah saya Dress Pangan Pangan Kita harus Menjamin Dari Kalau di Pulau Jawa Para petani Itu namanya Intensifikasi Kita harus Bantu Benih Bantu 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 Pantok Presten Seven Dan Que Para Para You That You You